Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara tentang salah satu pemain yang konon kabarnya sedang dibidik masuk dalam radar untuk dinaturalisasi bagi tim nasional senior setelah Jai Itses dan juga dengan Nathan Cho kemudian beredar nama Kevin Dix yang punya nama belakang itu Bakar Besi yang berarti ini ini anak Ambon, turunan darah Ambon atau Maluku Kevin Dix ini pada hari Rabu dini hari 25 Oktober 2023 akan memperkuat tim dia atau klub dia yang berada di kasta tertinggi di Liga Denmark Copenhagen dimana Copenhagen harus bertandang menuju ke Old Trafford markasnya Setan Merah MU ini pertandingan yang menarik tentunya ditunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia, para netizens karena Kevin Dix ini adalah pemain yang sudah beredar namanya tentunya segera memperkuat tim asuhan STY walaupun memang dia belum datang masih menjadi tanah tanya karena ini masih rumor dan semoga dia akan datang tetapi kita akan menyaksikan dulu penampilan dia melawan Manchester United tim asuhan Eric Tenha ini yang dalam dua pertandingan di Liga Champions itu tampil negatif tidak bagus, kalah dua kali dari Bayern München dengan 4-3 kemudian di kandang sendiri mereka dipermalukan oleh Galatasarai sementara Kevin Dix ini bermain dengan klub dia Copenhagen itu tampil bagus di markas Galatasarai Kevin Dix dan kawan-kawan menahan imbang dua-dua di stadion Rams kemudian mereka hampir saja memenangkan pertandingan atau paling tidak berakhir imbang dengan Bayern München saat menjamu München sebelum mereka kalah dengan 2-1 sempat membuat gol lebih dulu Copenhagen di babak kedua sebelum ada dua gol balasan dari Jamal Musiala dan Tel dan kita bisa melihat penampilan dia ini oke banget wajar kalau STY atau Eric Thohir sebagai ketua umum PSSI mengincar pemain ini kalau boleh saya bilang ini grade A dia kalau berada di tim nasional apalagi dia bermain sebagai back tengah akan semakin kuat walaupun kita memang sudah ada Jordi Ahmad ada Elkan Bagot ada Rizky Rido kemudian bertambah dengan Jai Ises tapi masuknya Kevin Dix ini akan menambah kekuatan bisa mendorong Jai Ises itu bermain sebagai gelandang bertahan dan kalau dia ada di belakang ini dijamin oke punya kenapa saya bilang demikian di saat menghadapi Galatasaray yang di dalamnya itu ada striker yang terakhir bermain di PSG Mauro Icardi kemudian ada Hakim Sieg yang kita tahu bersama Sieg ini pemain Maroko yang tampil bagus di Piladunya kemudian bermain di Chelsea di sana juga ada Dries Mertens pemain Belgia ini luar biasa dan tidak bisa membongkar pertahanan bagi Copenhagen Mauro Icardi bahkan tidak mampu mencetak gol termasuk dengan Dries Mertens dengan Hakim Sieg ini berkat penampilan yang luar biasa lini belakang bagi Copenhagen dipasang oleh pelatih Jakob Nestrup Hansen pelatihnya Kevin Dix itu dengan 4 pemain back sejajar Kevin Dix itu berpasangan dengan Favro kemudian ada Melling di sana ini bagus ada Yusrup ya ini pemain yang bagus sebelum digantikan oleh Ankersen ketika bermain dengan Bayer Munsen tapi disinilah Kevin Dix tidak tergantikan 90 menit plus ada injury time dia terus dibiarkan terus dipertahankan oleh pelatih Nestrup Jakob Nestrup ini ya di dalam tim starting eleven dan kemudian ketika mampu menahan tuan rumah Galatasaray mereka menjamu Bayer Munsen juga dia dimainkan dalam starting eleven ini di Liga Champions tidak main-main sebelum digantikan di babak kedua mungkin tepatnya di menit ke-78 ya Wonderland Loon yang ganti dia di babak kedua tapi dia sudah membuktikan tampil luar biasa bahkan dia bisa mematikan pergerakan dari striker utama tim nasional Inggris yang dijual oleh Spurs ke Bayer Munsen pada musim ini siapa lagi kalau bukan Harry Keane Harry Keane kita tahu pertama ya striker yang house goal bagaimana kecepatannya di kota penalti laluri membuat membunuh gawang sangat tinggi tapi dia berhadapan dengan Kevin Dix tidak berkutik sama sekali ini yang membuat saya mengencungkan jempol terhadap penampilan Kevin Dix dia berpasangan kembali dengan Napro ini ada rasa nyaman bagi Grabara keeper dari Copenhagen ini selalu tenang ketika di sana ada Kevin Dix yang bermain dengan Napro sebagai dua back tengah dua back ini juga yang akan dibawa ditampilkan oleh Jakob Nestrup Hansen ketika berada di Old Trafford nantinya akan bertarung pada Rabu dini hari kita harus saksikan bersama bagaimana penampilan yang bagus sekali dari seorang Kevin Dix pasti dia akan berdiri di depan Grabaro penjaga gawang perpasangan dengan Favro juga entah apakah akan ada mailing juga akan dimainkan Jensup atau Angersen kita tidak tahu di dalam formasi 433 bagi Copenhagen dan apakah pertanyaannya Copenhagen akan membuat kejutan seperti Galatasaray yang menjungkalkan MU di Old Trafford di Theater of Dreams ini yang kita akan nantikan bersama dan apakah Kevin Dix bermain di back tengah di cantung pertahanan Copenhagen ini bisa meredam Hoylon ini juga pemain Denmark pemain international Denmark yang dibeli dari Atalanta dia pasti akan dipasang oleh Eric Tenhaber di depan termasuk dengan Bruno Fernandes tentunya ada Marcus Rashford di sana nah ini menjadi ujian tantangan bagi Kevin Dix untuk bisa mengatasi pemain-pemain tuan rumah ini yang saya sebut tadi Rashford lagi bagus tentunya ada Bruno Fernandes di sana ada Hoylon kita akan saksikan bersama ada Ganarsho juga tentunya dari bangku cadangan kita akan lihat ada Tominei di tengah ada Eriksen tentunya dengan Casimero siapapun yang dimainkan ini menjadi tugas utama bagi Kevin Dix untuk mempertahankan agar lini belakang mereka kuat tidak tertembus oleh penyerang-penyerang dari Manchester United kalau dia mampu menahan pergerakan dari Hakim Sieg Chris Mertens Mauro Icardi kemudian ada dengan Munson ada Harry Kane di sana saya rasa dia punya pengalaman yang baik ketenangan dari seorang Kevin Dix ini dan itulah yang akan membuat kita tim nasional kita akan semakin kuat tahun depan jika benar dia akan datang kemudian kita naturalisasi menjadi pemain nasional kita kita pasti kuat pasti kalau di Piala Asia diburu cepat atau di kualifikasi Piala Dunia sebelum melawan Vietnam ada dua pertandingan di bulan Maret itu kita bisa tampil bagus artinya lini belakang kita akan terorganis dengan sangat baik dan sulit untuk ditembus oleh pemain-pemain Vietnam atau siapapun termasuk dengan Irak karena kita akan bermain dengan Irak dan Filipina di bulan Juni kalau dia sudah bisa mengenakan tim nasional jersey tim nasional kita saya jamin bahwa kita punya kekuatan itulah saya pikir bagi STY yang dia bisa mengambil beberapa banyak pemain di belakang karena ingin membangun tembok yang kuat fondasi yang kuat di lini belakang kita jadi semoga Kevinis ini akan menjadi bagian terpenting dari kita tapi kita harus menunggu saya akan buat konten dia nantinya sambil menunggu waktu yang tepat tapi saya ajak teman-teman semua untuk ikut menyaksikan nantinya Copenhagen yang akan bertandang ke Old Trafford melihat langsung bagaimana penampilan dia kalau sudah bermain di Liga Champions jangan ragu lagi bagi PSSI bagi Eric Thohir bagi STY untuk cepat membungkus bungkus saja pemain ini untuk menjadi bagian terpenting bagi tim nasional kita yang kita banggakan sampai disini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara dengan pemain berusia 27 tahun ini punya tinggi badan yang bagus di belakang 182 cm dan dia sangat tertarik sangat ingin untuk bisa memperkuat tim nasional kita ayo kita bikin cepat untuk bisa mengambil pemain ini agar berada di tim nasional Indonesia dengan saya Bung Ropan ciao selamat menikmati selamat menikmati